Halo sahabat Nova, untuk sahabat Nova yang sudah memiliki pasangan, kali ini ada cara mudah meningkatkan gairah pasangan tanpa obat perangsang. Sahabat Nova bisa mendapatkan informasi lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video menarik lainnya. Rasa puas merupakan salah satu yang ingin dicapai saat kita bercinta dengan suami. Tapi sayangnya, ini tak akan kita dapatkan ketika gairah seks sedang menurun. Biasanya, gairah seks menurun dapat dipicu oleh beberapa hal seperti rasa lelah, sibuk, dan juga stres karena aktivitas yang kita jalani. Dilancar dari Polsky, untuk meningkatkan gairah seks di ranjang, ada beberapa cara alami yang bisa kita lakukan loh sahabat Nova. Apa saja ya? Yang pertama, tidur. Tidur mungkin merupakan cara yang paling sederhana untuk meningkatkan gairah seksual kita. Tidur akan membuat tubuh menjadi rileks, sehingga kita mempunyai semangat yang penuh untuk berhubungan seks. Yang kedua, olahraga. Olahraga teratur dapat meningkatkan gairah darah dalam tubuh, khususnya organ-organ tubuh yang dibutuhkan dalam berhubungan seks. Selain itu, olahraga akan meningkatkan rasa percaya diri, salah satu modal yang dibutuhkan dalam berhubungan seks. Yang ketiga, pijat. Pijat adalah salah satu cara yang baik untuk meningkatkan aliran darah. Pijat juga dapat menjadi ajang foreplay bagi kita dan pasangan sebelum berhubungan seks. Yang keempat yang juga bisa kita lakukan untuk meningkatkan gairah seksual adalah relaksasi. Meditasi, mendengarkan musik favorit, dan membaca buku adalah secara yang baik untuk relaksasi dan mengurangi stres. Stres akan mempengaruhi produksi hormon kortisol yang menyebabkan hormon testosteron menurun. Sahabat Nova, tanpa perlu obat-obatan, ternyata kita juga bisa ya meningkatkan gairah seks di atas ranjang. Itu dia empat hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan gairah seks tanpa obat berangsang. Sahabat Nova bisa mendapatkan informasi lainnya di Nova.id dan jangan sampai ketinggalan tablet Nova terbaru. Pastikan juga sudah like video ini, subscribe youtube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya sahabat Nova tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!